Selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 23 Juli 2022. Bapak Ibu Saudara Kekasih Dalam Tuhan, sebelum kita membaca Renungan Harian hari ini, mari kita meminta kekuatan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak Kekasih jiwa kami, kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang malam ini. Dan pagi ini Tuhan kami bersyukur hari baru Tuhan keruniakan bagi kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami, pelayanan kami, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Kami akan membuka, membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan sehingga kami dapat memahami dengan benar apa makna dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini dari Esther pasal 4 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan pakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana tita dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannya lapakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluar lah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbandaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunianya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya Baik waktu malam, baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuas sedemikian Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya Amin Tema renungan kita hari ini Dari Esther pasal 4 ayat 1 sampai 17 Yaitu tindakan dan resiko Kualan basata, pak panapta, sia apa, lan apa buktu Bapak ibu sudah rakekasih dalam Tuhan Nelson Mandela di Afrika Selatan William Wilberforce di Inggris Martin Luther King di Amerika Serikat Mereka ini adalah contoh tokoh yang berani bertindak dan mengambil resiko dalam mengubah dunia Di sisi lain, tidak sedikit orang yang tidak berbuat apa-apa Karena takut dengan resiko yang akan dihadapi Bapak ibu sudah rakekasih dalam Tuhan Esther menghadapi situasi yang pelik Ia bisa dijatuhi hukuman mati Karena langsung menghadap raja tanpa dipanggil Namun, Esther bersedia untuk mengambil tindakan penting ini Dan berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati Ayat 16b bacaan kita tadi Esther berfokus pada tantangan dari Merdekai Untuk melindungi bangsa mereka dan mengupayakan keadilan Kedua orang ini memiliki kepercayaan dan iman yang teguh kepada Allah Saat menghadapi tantangan Tindakan mereka pun berdampak luas Sepanjang kisah Esther tersirat keberadaan dan kenulatan Allah Serta penyertaannya yang nyata Melalui tindakan yang diungkapkan oleh Esther dan Merdekai Bapak Ibu Sudara kekasih dalam Tuhan bagaimana dengan kita Dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita Saat ini atau hal ini sangat relevan Saat ini pun kita diundang untuk mengambil tindakan dalam rencana Tuhan yang lebih luas Meskipun bisa jadi kita mesti menanggung risiko yang fatal atas tindakan tersebut Tetapi berani ke kita, tetap melangkah dan berkata Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati Bapak Ibu Sudara kekasih dalam Tuhan Apakah kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat dan keberanian Ketika kita bersandar kepadanya? Tantangan adalah sebuah kesempatan istimewa Untuk mendemonstrasikan kehadiran Allah dalam hidup kita Oleh sebab itu, Bapak Ibu Sudara kekasih dalam Tuhan Iyakinlah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita Amin Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita kembali mengucap syukur dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Atas segala berkat dan kasihmu bagi kami Pimpinanmu bagi kami Sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu yang boleh kami dengarkan pagi ini Menjadi kekuatan bagi kami Ketika kami menghadapi berbagai tantangan Berbagai persoalan yang datang dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Biarlah kami boleh dimampukan Untuk mewujud nyatakan firmanmu itu dalam kehidupan kami Bapak di surga Memulai hari kami yang baru hari ini Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua Biarlah apapun bentuk pekerjaan Apapun bentuk pelayanan Yang akan kami emban pada hari ini Biarlah Tuhan bersama dengan kami Jauhkan kami dari susah marah bahaya Sehingga kami dapat melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita Berdoa ya Tuhan Buat orang-orang yang kami kasihi Orang-orang yang ada di sekitar kami Yang saat ini Tuhan dalam pergumulan Baik oleh karena sakit penyakit Oleh karena berbagai pergumulan yang lain Tuhan tilik mereka satu persatu Lepaskan mereka Gantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan Biarlah kami semua boleh menatap hari ke depan Dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa kami Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Terima kami Tuhan yang datang kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton